Nyawa keagama, nyawa sosialisme, dan nyawa nasionalisme Dia bilang, ketiga ini tidak ada artinya, tidak ada gunanya berusungan Dan dia, biar-biar diselakui, ini bukan sesuatu karya ilmiah Tapi ini satu monus operandi Bagaimana masyarakat yang notabene ada tiga kekuatan besar, sungguh kebangkitan Dia bilang, di alam sepertinya tidak ada gunanya ketiga ini saling berusungan Kita pun cari cara untuk menyatukan diri Sejak itu sebenarnya, yang tadi, akar-akar masyarakat itu sudah tertanam sejak tahun 20an Nah, jadi, dan ini saya konsisten, juga kita lihat Waktu di BPUBK, kita lihat, ada dua blok politik yang sering persisut Antara blok keislaman dan blok bangsaan Disitu juga kita lihat, posisinya ini selalu mencari titik-titik kesepahaman maksimum yang biasa dia lakukan Bahkan, sejauh sisi dia tidak menolak, kayak susah diri, Indonesia adalah negara Islam Islam sudah dihasilkan negara, dia lakukan Tapi, isi lainnya, langsung beri kompensasi pada aspirasi Islam Maka, dia bolehkan tujuh kata dari segala ketua anaknya sebagai konsensus maksimum yang bisa dia lakukan Contohnya, diantara saudara gak tahu, karena tangan di dalam bahasa bus-bus, kita kan sudah dengar kisah bagaimana tujuh kata itu dihilangkan Yaitu lewat persuasi dari Hatta Yang sering kali kita lupa, dan banyak orang gak tahu Pada saat Bung Hatta mempersuasi golongan Islam, supaya menerob tujuh kata Soekarno gerirnya ke golongan-golongan kebangsaan, supaya mau menerima tujuh kata yang terdapat Dengan lupa itu Cuma tentu persuasi Hatta lebih cepat Karena tentu saja, karena golongan Islam mungkin itu sedikit dan dipersuasi Jadi, tentu Soekarno senang saja dengan tujuh kata Karena ujungnya kan disitu, kalau Islam bisa terima drop ya gak apa-apa Tapi Soekarno sudah siap pada titik dimana harus terima Tadi dengan melaliasan ilmu atau utama juri itu Dia yang terima, mengalah, mengalah Karena Islam sudah mengalah, kalian juga, mengalah Jadi, kita nampak penduduk dari dirinya Oke, jadi dia selalu ingin cari titik-titik persatuan Nah, maka ketika di kemudian hari Integrasi nasional dan interkoya Oleh berbagai gerakan Gerakan yang sebenarnya tidak sepenuhnya separatism Makanya sebutnya halfway separatism disebutnya Kayak PLRI dan lain-lain Karena sebenarnya ini gerakan kritik terhadap sentralisme Sebenarnya Dan tidak pernah sebenarnya ada gerakannya Mengisarkan dari kerangka NKLT Mereka sebenarnya persepsi politiknya beda Tapi kita lihat coba Bagaimana Soekarno waktu mau mengeksekusi Kartosumya Yohan itu cedat filmnya Kita bikin itu Itu persis seperti Arjuna mau masuk ke medan perang Baratayuda Ketika dianggung perang itu ragu Arjuna itu Karena di Baratayuda itu agak kenang-kenangnya Saudara-saudaranya yang biar perangi gitu Dan kemudian kata Krishna sebagai pemimpin itu Tegak urus di atas rule Aturan kegagat Tunaikan kewajibanmu dalam hitung-hitung apa akibatnya Ini yang sebut dengan deontologi dalam kantian Dia bilang ada Salah benar dan sebagainya Itu tegak urus saja apa yang dilakukan Tidak usah pikirin apa konsekuensinya Nah Kita lihat bagaimana Soekarno waktu mau mengeksekusi Kartosmirda itu Dia datangi Kartosmirda itu Dengan sebuah perasaan manusia dia merasa itu benar-benar sepertainan Tapi sebuah rupanya negara menjaga integritas nasional Dia lakukan Nah dalam nasional tokoh-tokoh Mazumi itu juga diindahkan ke itu Dia ini spinter bro Dari sebuah bangunan integrasi nasional Paling tidak dari persepsi dia Mungkin kita bisa beranggiu Tapi dari persepsi dia ini berada setelah Yang kita dalam satu perangka kesatuan Tentu saja kita bisa berdebat disitu Nah jadi tapi intinya dia punya arpunya di bawah semuanya Itu adalah dalam perangka persepsi dan integrasi nasional Termasuk juga di dalam nasapun juga dalam perangka itu Nah namanya Namanya orang yang ingin memeluk semua Selalu beresiko disemusul oleh banyak orang Karena kan tidak menuhi Karena kan pasti semua orang tidak puas Karena semua ingin ditarik ke tengah Pasti banyak tuntutan yang tidak terakomodasi Makanya Soekarno pasti akan banyak penentangan Dari banyak elemen yang merasa Tuntunannya tidak sepenuhnya terakomodasi Tapi tanpa itu Terus terang Saya sih bisa Bila bisa melakukan kesimpulan Kalau tanpa Soekarno Apa yang akan terjadi Pada sedang-sedang BPUP keadaan dari Indonesia Tidak akan muncul sebagai satu perangka Saya bisa pertarungan Tanpa kehadiran Soekarno Jalan BPUP dan lain-lain Barangkali nasib bangsa ini Tidak akan bisa dikursasikan seperti itu Walaupun itu tidak respek semua Tokoh Islam respek Semua respek Sehingga bisa mencari titik-titik Kesepahaman Meskipun tidak Bisa mengecewakan Bapak Kalangan Tapi relatif Masih ada trust Suka itu Berdiri di tengah Dan mengayuni semua Orang itu Ya persisnya orang di tengah Itu kan begitu Ketika ekstrim mulai bergerak Pasti tidak diterima Di mana-mana Itu respek Oke Yang terakhir Apa ya Oh ya Tentang gerakan kemajuan Gerakan kaum muda Itu sudah saya kulaikan Secara langkah Kalau ingin baca Di buku saya Intrigensia muslim dan puasa Jadi banyak orang Membunuh mengira Membunuh menghobus Setelah itu Negara warikurna Bukan Kalau karya akademi terbaik saya Itu namanya Intrigensia muslim dan puasa Kalau negara warikurna Ini agak lahir Karena didesain Untuk masyarakat Pembaiksa umum Tapi satu Karya akademi yang solid Itu hanya ada Apa Intrigensia muslim dan puasa Itu sudah diberikan Kalau muda juga ada Kalau muda ada Kalau muda agama Kalau muda sekuler Tapi sama-sama Mereka yang menginginkan Gerakan pengajuan Saya kira itu saja Terima kasih Assalamualaikum Terakhir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton